Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa pengunjung warung internet menjadi korban pembacokan Oknum Preman pada Jumat sore. Persiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tidak butuh waktu lama, petugas unit reskim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap pelaku pembacokan inisial RLP. Di kediamannya di Pasar 15, Lusun 20, Desa Bandar, Kecamatan Percut Setuan, Deliserdang, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam jenis kelewang yang digunakan pelaku membacok korban Rizki Nanda Arief. Persiwa pembacokan tersebut terjadi pada Jumat sore di Warung Internet Jalan Rakyat, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara. Saat itu korban sedang bermain internet dengan para pengunjung warnet lain. Dari arah belakang, pelaku mendekati korban dan langsung membacok korban sebanyak tiga kali. Usai melukai korban, pelaku langsung keluar dari warnet. Sementara pengunjung lain yang melihat kejadian tidak berani berbuat banyak karena takut. Kapussek Medan Timur Komporona Tambunan yang dikonfirmasi Minggu sore membenarkan telah mengamankan pelaku pembacokan di Warung Internet tersebut. Petugas yang mendapatkan informasi keberadaan pelaku langsung menangkapnya satu jam kemudian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku dendam dan sakit hati kepada korban yang pernah mengancamnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti masih diamankan di Mapolsek, Medan Timur. Boyu Pratama melaporkan dari Medan untuk FHRN TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!